Intro Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Haji Budi Rahayu Tayyib membuka workshop implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi SISKDES atau Sistem Keuangan Desa pada pemerintah Kabupaten Cianjur di Aula Gedung Asakinah Cianjur, Rabu 25 September 2019. Ada pun peserta yang mengikuti workshop implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi SISKDES pada pemerintah Kabupaten Cianjur ini diikuti oleh para camat dan kepala desa yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 sampai tanggal 28 September 2019. Dengan tujuan dilaksanakan workshop dan dirancangnya SISKDES untuk membantu pemerintah desa terkip administrasi, transparansi, dan akun tambah. Ketan hari ini adalah yang berkaitan dengan konservi. Ini adalah dalam rangka pencegahan. Bagaimana supaya pengelolaan keuangan di desa terkelola secara baik menggunakan sistem yang sederhana dan bisa dioperasionalkan oleh rangka desa yang ada. Saratnya tadi sudah saya sampaikan ada komputernya, ada petugasnya, dan petugasnya harus memiliki passion untuk mengoperasikan. Kalau sudah bisa mengoperasikan komputer, apalagi ditunjang kalau paham akuntansi itu akan memudahkan. Insya Allah kalau semua desa menggunakan SISKDES mulai dari perencanaan, penganggaran, penata usahaan, kelaporan, sampai kepada pertanggung jawaban itu akan terkendali. Terut hadir pada kegiatan tersebut jejaran BPKP Jawa Barat, jejaran Kejari, jejaran Inspektorat Daerah, serta tamu undangan lainnya.